Halo, kembali lagi bersama saya disini di BHR09 mungkin diantara beberapa teman-teman kebingungan cara mengatasi bagaimana mengonaktifkan getar bunyi dan juga kata ngacak artinya koreksi otomatis di keyboard seperti contoh disini disini saya contohkan misalkan begini teman-teman kita ketik di bagian keyboard misalkan nah ini dia jadi santun misalkan wantun jadi santun bagaimana cara mengatasinya disini teman-teman kita install dulu ya yang namanya kita buka google playstore disini kita cari teman-teman kita cari disini ketikan saja oke keyboard 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 google nah disini ya keyboard google yang ini ya kita klik nah ini nih ini keyboard google belum terinstall teman-teman belum terinstall kita install terlebih dahulu tunggu sampai dia mendownload dan selesai menginstall teman-teman ya karena ini belum ada nah bagi teman-teman yang belum ada yang belum terinstall keyboard ini silahkan download dulu dan install dulu teman-teman ya langkah selanjutnya kita sambil menunggu ini selesai menuntut selesai nah teman-teman ini pengalaman saya jadi kemarin-kemarin itu saya ngetik sesuatu ya jadi saya kira itu sudah benar ternyata setelah dikirim teman-teman nah ini kamu ngirim apa karena saya gak ngerti ternyata berubah jadi seperti itu oke untuk menonaktifkan bunyinya disini kita klik pengaturan kemudian kita cari yang namanya bunyi dan getar disini teman-teman ya kemudian getar untuk notifikasi kita maktikan untuk keyboardnya juga nada tombol nomor nada tombol nomor kita matikan disini teman-teman ya nah disini ada tombol nomor jika teman-teman ingin menonaktifkannya silahkan nonaktifkan nada sentuh nonaktifkan nada senter kirim juga oke seperti itu nah di bagian situ kita nonaktifkan oke kita lihat lagi kalau sudah terinstall teman-teman sedikit lagi ya nah ini sepertinya sudah beres ya sudah beres jika sudah ada keyboard google nya jangan di download ya disini kita buka pengaturan ya cari pengaturan kemudian kita geser tergantung keberadaannya teman-teman tergantung posisinya tergantung merek hp nya disini kalau untuk merek oppo sendiri disini adanya paling bawah nih kedua dari tentang oppo untuk merek yang lain seperti samsung pipo ataupun xiaomi mungkin berbeda ya teman-teman ya jadi posisinya ini yang berbeda yang terpenting adalah cari bahasa dan masukan seperti itu cari teman-teman bahasa dan masukan kita klik kemudian kita cari yang namanya keyboard disini nih ada yang namanya keyboard ya bahasa dan masukan kita klik nah disini kita klik lanjutkan lanjutan kita cari keyboard nah disini teman-teman cari keyboard ya kita klik nah disini kita ulangi tadi ya bagian sini ya kelola keyboard virtual disini kemudian kita klik mengetikan multibahasa disini kita aktifkan ya kita aktifkan nah oke oke nah setelah itu teman-teman silahkan mau menonaktifkan yang lain juga tidak masalah nah setelah ini diaktifkan kita klik di bagian keyboard sebelah sini klik nah nah setelah ini kita cari koreksi otomatis di bagian sini ini koreksi otomatis kita matikan teman-teman ini sudah mati ya nah ini jadi kalau misalkan posisi seperti ini kita matikan saja ini sudah mati ya kemudian kapitalis otomatis kita hidupkan saja yang lainnya yang lainnya merasa tidak penting penting amat silahkan blokir kata tak pantas aktifkan oke nah disini geser nah ketik geser namun kenjak gestur kita matikan saja kontrol dengan gestur nah disini silahkan pilih saja teman-teman jika ingin menonaktifkan ya referensi disini nah respon haptic saat artinya haptic itu adalah getar teman-teman kita matikan saja label menyembuh saat ditekan oke tidak masalah nah saya kira ini sudah selesai teman-teman jadi coba kita kembali ke bagian pesan nah disini coba kita masih ya kita aktifkan oke nah ini artinya kita pilih jenis keyboardnya teman-teman kita pilih jenis keyboard kita pilih jenis keyboard disini pilih bahasa dan masukan disini kita pilih keyboard S disini kita pilih nah disini di bagian sini kita pilih keyboard di paul jangan ini kita pilih bagian sini go keyboard oke nah oke coba sini kita coba lagi teman-teman apakah masih nah ini ya tuh oke sekarang apakah berubah atau tidak oke ini sudah selesai ya jadi sekarang tidak berubah berubah otomatis hurufnya sudah dimatikan oke teman-teman itulah caranya sangat mudah sekali ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di rumah jika video ini merasa bermanfaat silahkan tekan like subscribe juga komen di bawah kita jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih